Dua kereta LRT Jabodebek mengalami kecelakaan saat menjalani uji coba di rel yang berada di atas ruas tol Jagorawi pada Senin 25 Oktober siang. Hingga saat ini, PT. INKAS laku pengelola kereta LRT masih melakukan investigasi lebih lanjut, penyebab kecelakaan kereta yang diklaim dapat beroperasi tanpa masinis. Dua kereta layang ringan LRT bernomor 20 dan 29 mengalami kecelakaan di rel yang berada di atas ruas tol Jagorawi saat menjalani uji coba. Di rut PT. INKAS, Budi Noviantoro mengatakan, tabrakan antara dua rangkaian kereta ini diduga terjadi akibat kelalaian manusia. Menurutnya, berdasarkan dugaan awal, masinis berpindah jalur terlalu cepat. Pada saat transit 29 dari Ciretis itu mau bergabung ke arah Aja Mukti, terjadi kemurahan. Ini terindikasi ya, nanti KKT yang menentukan, terindikasi adalah langsiran yang terlalu cepat. Namun dipastikan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dikarenakan rangkaian kereta sedang dalam tahap uji coba, sehingga dipastikan tidak ada penumpang di dalamnya. Satu masinis LRT mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan. Saat ini, PT. INKAS melakukan investigasi lebih lanjut, guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Hingga saat ini, LRT yang mengalami kecelakaan di kilometer 12 tol Jagorawi masih ditutupi terpal. Berdasarkan keterangan pers dari Budi Noviantoro, kedua rangkaian kereta yang mengalami kecelakaan akan dibawa ke PT. INKAS untuk diperbaiki. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.